Keadaan-keadaan yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Pasal tentang keadaan-keadaan dimakruhkan dalam membaca Al-Quran. I'la. 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 Takut daripada kelupaan atau bagaimana. Baik. Kita mulai pasal tentang keadaan-keadaan dimakruhkan dalam membaca Al-Quran. I'la. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Yang dimana syara'at yaitu syariat datang dengan perintah melarang dari membaca Al-Quran. Di sini saya akan sebutkan beberapa perkataan yang langsung kesimpulan hukum. Tidak menyebutkan dalil-dalil karena sudah cukup masyur di kalangan kaubus ini. Apa yang pertama? Pertama, Tukrohu. Tukrohu. Ya, situ pakai fa. Kalau di sini nggak pakai fa. Tukrohu. 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 Ini keadaan pertama. Pertama, dimakruhkan kita membaca Al-Quran di kalangan rukun. Ketika sedang rukun dalam sholat, maka dimakruhkan kita membaca Al-Quran. Dan juga sujud. Dan juga tashahud. Baik tashahud awal dan tashahud akhir. Dan semua keadaan dalam sholat kecuali berdiri. Berarti termasuk di situ dimakruhkan ketika kita sedang duduk iftirosh. Ya, lebih antara dua sujud. Atau bangkit dari sujud. Ya, kalau kita duduk istirahat. Itu termasuk keadaan yang dimakruhkan. Apa sebabnya? Karena di situ keadaan badan kita sedang dalam keadaan apa-apa. Dalam sholat. Ini khusus dalam sholat ya. Dalam sholat, di lalfat boleh. Dalam keadaan sholat, keadaan yang paling sempurna, atau keadaan yang paling, bukan namanya, paling mulia adalah ketika kita sedang berdiri. Ya, sedang berdiri. Makanya pahala orang yang sholat berdiri kan pahalanya sempurna ya. Berbeda dengan pahala orang yang sholat yang duduk. Ya, yang arti mendapat pahala setengah dari orang yang duduk. Apalagi orang yang berbari. Dalam keadaan sholat, keadaan yang paling mulia bagi seorang muslim dan muslimah adalah ketika berdiri. Dan disitulah kita menunjukkan ketinggian Allah SWT. Kita berhadapan dengan Allah SWT. Adapun dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuh, itu adalah keadaan kita sedang dalam keadaan rendah. Merendahkan diri kepada Allah. Tidak layak membaca Al-Quran di dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, tapi bukan berarti nanti di luar sholat kita tidak boleh baca Al-Quran dalam keadaan duduk. Ya, beda. Kalau di luar sholat, ya jelas itu boleh. Karena tidak ada, apa namanya, tidak ada nas atau dalil yang menunjukkan tidak bolehnya melakukan keadaan duduk. Makan banyak dalil-dalil menunjukkan boleh dalam keadaan duduk, berbaring. Ya, di saat yang merendahkan Rakyat 191. Itu dalam keadaan di luar sholat. Ya, dalam keadaan di luar sholat. Adapun di dalam sholat, maka mutlak itu hanya boleh di dalam berdiri. Karena itulah keadaan yang paling mulia. Sementara keadaan ketika sujud, rukuh, dan segala halnya, itu adalah keadaan ketika kita sedang merendahkan diri kepada Allah SWT. Kedua juga dimakruhkan membaca, ya, selain sholat al-fatihah, ya, bagi makmum di dalam sholat jahriyah. Jika mendengar bacaan imam. Kalau kita lagi sholat subuh, sholat nganggir, sholat isyah. Di mana sholat jahriyah? Kalau asyar dan duhur, namanya sholat sirriyah. Berarti bacaan yang dikeraskan, yang diperlankan. Denirihkan. Ketika dalam keadaan sholat jahriyah, ketika kita mendengar bacaan imam, maka kita dimakruhkan membaca surat selain al-fatihah. Kenapa? Karena dalam madhav syafiri, disunahkan bagi makmum berpula untuk membaca al-fatihah di sholat jahriyah. Jadi setelah, wa'ilil ma'ubu bi'alayhim walabbulin. Amin. Imam ma'um amin. Setelah amin, kita disunahkan bacaan al-fatihah. Baik, imam ataupun ma'um. Itu sebagai antisipasi. Antisipasi, ya. Karena ada salah satu hadis di Rasulullah S.A.W. La sholat al-imam yafra' di fatihah til kitab. Tidak terhitung sholat seseorang, kecuali kalau dia tidak terhitung sholat seseorang, kalau dia tidak membaca surat al-fatihah. Nah, disini berbeda penafsiran di kalangan ulama madhav. Kalau menonton syafi'i, yang saya tahu, ya, wajibkan baca al-fatihah. Baik itu sholat jahriyah atau sirriyah. Nah, berbeda kalau misalnya kita sholat jahriyah, sementara bacaan imam ini tidak terdengar. Mungkin jauh sekali. Ya, bacaan jauh sekali, ya. Tapi sepertinya kondisi ini agak jarang ditemui. Kenapa? Karena sekarang ada mikrofon. Ya, mikrofon, ya. Seperti di Mahzidil Haram, Mahzid Nabawi, yang masih besar sekalipun, kita sholat di luar mahzid pun masih terdengar bacaan imam. Kenapa? Karena mikrofon yang besar. Ini mungkin terjadi pada zaman-zaman dahulu. Belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara dan lainnya. Maka di situ dibolehkan, ya. Bahkan diwajibkan kalau ada shafi'i untuk membaca al-fatihah agar sholat kita terhitung sah. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau kita tidak dengar imam, bacaan imam, al-fatihah saja. Tidak dengar al-fatihah imam saja. Jangan sholat jahriyah, maka kita diharuskan membaca al-fatihah. Tapi kalau kita mendengar, sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup dan minimal disunahkan, ya. Baca mengambil surat wajib, baca al-fatihah. Ada pun surat lain. Nah, surat lain ini, sunnah. Maksudnya sunnah. Jadi kalau surat lain, sunnah. Misalnya kita tidak dengar bacaan imam sama sekali, saya yang baca al-fatihah, tambah. Misalnya surat an-nabak, kalau lagi subuh agak panjangan. Atau baca surat, kalau pendek yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, waktu kruhu, halal ku'un di alal khala'i wafi halin mu'asi wakada lika'id istia'jam ma'alayhin al-Quran. Dan juga dimakurkan ketika kita sedang halal ku'un alal khala'i. Ketika lagi, mohon maaf, BAB ya. Lagi BAB di toilet. Al-khala'i toilet. Nah, ini kemarin yang pernah saya minta tanya-tanya bahasa Arab ya. Pahal-khala'i toilet apa? Kala'i toilet kayak kakus lah ya. Kita kakus. Sebenarnya toilet zaman sekarang ini, padanannya dengan bahasa Arab. Yang ada tuh agak sulit ya. Kalau disama-sama. Hamam, saya gitu bilang, hamam itu bukan toilet. Hamam itu bukan toilet. Kita udah pernah bahas hamam. Apa itu hamam, Irfan Aziz? Yang buat pemandian gitu sih. Apa? Berindah begitu sih. Pemandian apa? air panas ya. Air panas ya. Jadi sekarang pun juga gak cocok. Misalnya lah. Uri du'an al-zabayil hamam. Wah. Dimana turi'an al-zabayil hamam? Kalau misalnya di Arab, sebuah itu apa yang dia pengen pergi ke spa. Gak nyampung. Pengen dikelas, pengen tiba-tiba pengen izin ke hamam. Yang bukan khala' ya, masyarakat al-khala' atau dauratul miyah. Kalau di Saudi itu biasanya namanya dauratul miyah. Toilet. Ya. Jadi dimakrohkan membaca Al-Quran ketika lagi BAB di dalam toilet. Ya, jelas lah. Lagi apa istilah? Lagi semangat pagi gitu kan. Di toilet gitu kan. Lagi sedang berjuang gitu perutnya. Tiba-tiba lalu cepuran. Ini kan gak pas gitu ya. Gak pas. Ketika juga dalam keadaan ngantuk. Nah ini kan masuk nih. Al-Quran lagi ngantuk. Malam-malam misalnya. Lagi tulauah. Sebaiknya ditahan ya. Sampai antum benar-benar segar. Duduk lagi kek. Ada segala macam. Nanti mungkin akan terpraktekan ketika mungkin antum lagi 10 hari Tahu Ramabon. Lagi istilah tika misalnya. Kita akan disunahkan menghidupkan malam. Nah itu pasti rawan sekali ngantuk-ngantuk. Nah itu coba kalau lagi ngantuk tuh benar-benar dijaga. Agar kita baca Quran dengan baik itu jangan sampai ngantuk-ngantuk. Sehingga apa? Karena efeknya nanti baca Quran jadi ngewantur. Ya ngewantur kan. Lagi baca surat An-Nazi'ah tiba-tiba malah baca apa gitu kan. Jadi dijaga sekali ya kalau lagi baca Quran itu. Dan juga wakadzah nika'idah stak jama' alihil Quran. Istak jama' sama artinya tidak apa bacaan Quran itu semakin tidak lebih mengerti. Ya mungkin karena pengaruh dia lagi apa ya ngantuk ya atau lagi ayan penyakit ayan tau ya penyakit ayan lagi tanda kutip termasuk orang gila disini lagi gak waras dia. Itu jangan sehingga di hindari. baca al-Quran. Wakadzah halatul khutbati liman yisma'uha walatukruhu liman la yisma'uha baltustahat hadawal muhtarus sahih dan juga ketika khutbah Jum'at ini khutbah disini khutbah Jum'at ya tidak khutbah lainnya. Kalau lagi khutbah Jum'at maka kalau kita dengar khutbahnya sudah kita dengar khutbah kita gak boleh nambah-nambah halam nambah-nambah halam kata zikir atau bagi baca Quran tapi kalau gak dengar khutbah gimana lagi-lagi ini konteks zaman sekarang sepertinya agak jarang ditemukan karena pengarah suara itu sangat berguna sekali kita di masjid yang besar pun kalau kita duduk di belakang pun pasti akan terdengar suara khutbah tapi misalnya ada kondisi gak terdengar ini kayak mati misalnya gimana maka tidak walau tukroh liman la yisma maka tidak dimakruhkan kalau dia gak dengar itu baca Quran sebagai pengganti dari tidak mendengar khutbah baltus tehak maka itu karena disunahkan ini adalah istilah-istilah mazhab ini saya harap teman-teman sekalian hafal ya mukhtar itu artinya pendapat mukhtar itu berarti pendapat ulama syafi'iyah yang terkiri kalau azhar azhar pernah kita dapat di bab yang awal-awal azhar azhar itu artinya pendapat imam syafi'i yang dipilih bedakan ada pendapat imam syafi'i ada pendapat ulama syafi'iyah al-mukhtar suhih berarti ini adalah pendapat yang dipilih oleh imam nawawi jadi berbagai pendapat ulama syafi'iyah yang ada dan kita ketahui imam nawawi dan imam al-awafi'iyah syafi'iyah syafi'iyah dua ulama besar dalam syafi'iyah jadi kalau pada syafi'i kalau gak kenal dua imam ini palsu ya kesyafi'iyah yang anggap jadi mukhtar sahih ini artinya pendapat ulama syafi'iyah yang terkiri kalau al-awar ada istilah al-awar itu dia maksudnya adalah pendapat imam syafi'i yang terpilih jadi al-um dan kitab-kitab lainnya ini sebenarnya khilaf-hilaf ini disampaikan agar kita tahu tapi gak usah dipusingkan kalau misalnya pusing dengan khilaf ambil aja pendapat yang dipilih imam nawawi cukup tapi ada juga pendapat dari Tawus tentang makruh Tawus dia mengatakan makruh justru gak mengatakan makruh baca al-awar ketika apa ketika khutbah ini masalah khutbah maka di kita menjama kedua kalam tersebut jadi boleh pilih mana kalam yang yang disampaikan tapi kalau saya pribadi takut aja dengan pendapatan yang nawawi yantinya kalau lagi khutbah gak dengar gak dengar gak dengar khutbah kita baca Quran untuk menambal ketidakdengaran khutbah ketika khutbah walatuk kuruh dan juga tidak dimakruhkan membaca Al-Quran ketika Tawaf semoga Allah semangat karuniakan kita umrah dan haji amin aminkan semua semoga diberikan kapanpun kita semuanya diberikan rezeki bisa umrah yang belum umrah dan haji nah ketika lagi umrah haji misalnya umrah tawaf kadang saya lihat emang sebagian jamaah umrah haji itu saya pernah lihat mereka lagi tawaf itu baca Quran ada yang baca dengan surah-surah tertentu ada mutawifi itu memandu ketika rukun Yamani membaca Rabbana atina fidduliyah hasanau filakhir nah agak benar nanti setelah lewat soal rukun Yamani masuk ke Ijir Ismail baca surat ini nanti setelah mutul lagi baca lagi surat ini nah gimana itu kalau menurut pendapat syafi'i mazhab syafi'i adalah wala tuperlu kira haji mazhabuna itu di di apa di apa di pertegas tidak dimaklumkan baca Quran ketika tawaf jadi kita justru diperbolehkan membaca Al-Quran dan itu menurut dia itu justru pendapat kebanyakan ulama dan juga itu dihikaitkan dari Ibn al-Munfir dari Atok dan Mujahid dan Ibn al-Mubarak Abdi Tawrat Ashabar Ra'i Ashabar Ra'i ini kalangan rasionalis seperti kalangan Mbah Bu Hadifah dan murid-muridnya disampaikan pendapat lagi jadi kalau metodologi menawau itu begitu ya dan masih kita nanti kalau berfatwa misalnya Dito jadi bufti misalnya jadi 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 misalnya misalnya kalau pengen berfatwa gimana berfatwa itu bagusnya kita sampaikan dulu pendapat malahatnya kita anud misalnya kita maluk syafi'i sampaikan dulu pendapat maluk syafi'i apa misalnya itu baru pendapat mazat lain silahkan buat komparasi gitu ya terus itu adab termasuk adab dalam berfatwa memenawai jadi menfatwakan gak dimakruhkan baca Al-Quran ketika tawa nah tapi kalau pendapat lain seperti Al-Hassan Al-Wasri yang dilukilkan juga nanti diikuti Imam Malatik gurunya yang syafi'i justru memakruhkan membaca Al-Quran dikalah bahwa apa alasannya Allah belum mengkaji tapi kalau kalau kita mau taklid itu dah yang benar justru yang pertama karena menurut beliau pendapat kebanyakan para ulama jadi lagi tawaf misalnya nanti antum lagi haji lagi umrah baca Al-Quran silahkan ya boleh dengan surat-surat tertentu boleh juga jangan surat-surat yang lain terserah lagi baca Al-Quran itu boleh pergi tawaf itu tujuh putaran ya lumayan ya lumayan sekali kita bisa menggunakan waktu itu daripada kita pengolong gak berpikir bacalah Al-Quran dan juga telah berlalu pembahasan kita tentang ikhtilaf ikhtilaf tentang perbedaan hukum terkait baca Al-Quran di hammam hammam itu apa spa itu tempat kemandian air panas dan juga di jalanan dan juga terhadap orang yang di dalam mulutnya ada najis itu darah yang darah itu menurut menurut Najis dan darah banyak bukan darah yang sedikit kalau darah sedikit gak apa yang najis itu kalau darahnya banyak misalnya mohon maaf ya misalnya lagi berantem gitu diponcok orang darahnya banyak seperti mulut di dalam ya kan nah itu kalau begitu makro ya baca Al-Quran karena banyak darah kalau darah sedikit misalnya habis ya makan sesuatu tiba-tiba selip dikit darah dikit nah itu enggak kalau darah yang darah yang najis itu dianggap kalau yang banyak nah itu udah sebutkan ya baca di hamam saya pengen tanya coba Yusman coba Yusman ini kan tadi disampaikan katanya udah disampaikan perbedaan pendapat bacaan perbedaan pendapat terkait bacaan di hamam di jalangan dan ketika mulut berdara saya bertanya Yusman gimana pendapat Mbak Abu Syafi'i dalam hal ini Mbak Syafi'i ketika baca boleh atau enggak makro makro alasannya makro kenapa karena tempatnya ini enggak enggak kondusif enggak kondusif gimana alasannya enggak kondusif enggak kondusif enggak kondusif enggak kondusif maliki karena disitu nanti banyak aurat yang terbuka orang mandi ada enggak orang mandi pakai baju tertutup enggak kan pasti terbuka badannya nah itu makro karena membecah pada kondisi aurat terbuka kalau dalam di jalanan lagi jalan bisa lagi naik motor lagi naik kereta gimana hukumnya saya mau tanya Rafri kalau Mbak Syafi'i bagaimana pendapatnya mana Rafri ada Rafri tes kalau lagi jalan ya lagi jalan gitu kan naik motor bisa lakukan kuliah di kampus lagi naik kereta naik apa baca kuran gimana boleh enggak apaan saya tadi baru join lagi tadi koneksi internet kalau bagus udah saya rempar ya coba ke ismail deh hai ismail lagi di jalanan kita kebaca kurang mari enggak makro 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 bising set bising benar 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 ada membantah pada yang mau koleksi begini jalan berarti kalau lagi naik motor itu enggak boleh naik motor aku enggak konsen gitu kurang mau ya gimana gimana iya gimana kurang menghayati gitu aku salah baca ada yang mau demokrasi saya mau tanya siapa ada yang mau boleh makro kalau dia merasa lalai kalau enggak lalai gimana dia bisa kusuh boleh 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 jadi dirinci ya di jalan dirinci cara umum boleh ya cara umum kalau kita boleh enggak boleh ya 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 boleh berikan tadi kan juga ada kalimat statementnya mustahak alal itu mustahak alal utlah gimana aja boleh kapanpun boleh tapi kondisi tentu ketika bisa dia merasa bising dia merasa gak bisa fokus gak bisa ini bahkan bahasa ngelantur misalnya yaudah terakhir coba ini sudah saya jawab maka kalau darah banyak najis maka apa apa seba itu di dalam membaca Al-Quran ini kalau dengar bid'ah pasti pada semangat semua ini ini kan sini ahli sunah bukan ahli bid'ah sekarang kita lihat apa maksudnya bid'ah bid'ah yang dilaksan dalam membaca Al-Quran aslud di nabi nas bid'ah yang itu dilakukan oleh para imam imam sholat di kalaterale jahalah imam imam yang buduh ini bahasa tegas sangat jadi yang dilakukan oleh para imam yang buduh jadi muslim bin nas sholah bin nas itu idiom dalam bahasa sholah bin nas itu artinya mengimam bisa juga imam itu amaya umuh amaya umuh itu biasanya digunakan dalam konteks kitab-kitab klasik ya biasanya pakai sholah bin nas sholah bin nas sholah bin nas yusol bin nas jadi ada sholah plus i itu maknanya mengimam jadi membersamai memimpin sholah makanya saya terjemahkan imam aja termasuk bid'ah yang mungkar dalam baca kular adalah ketika terapkan oleh kebanyakan terapkan oleh para imam yang buduh di dalam sholah terawih gimana itu yaitu min kira ati surah al-anam kira atil akhirah fil lain atis sad muqtafidina annaha mustahabda fayyum jema'una umuran mun tapi ini seperti zaman sekarang tidak terjadi kalau di tempat itu terjadi boleh diingkari apalagi ini kalau ngakuin ini sangat keterlaluan kenapa yaitu bid'ahnya pertama membaca surat al-anam di roka'at terakhir terawih pada malam ke-7 saya ulangi jadi ini bid'ah yang terjadi pada zaman imam na'aw kalau zaman sekarang gak tahu membaca surat al-anam pada roka'at terakhir di malam ke-7 jadi misalnya dia sholat ke-11 roka'at dia mungkin bacanya di roka'at ke-8 baca al-anam satu surat jadi dia mungkin roka'at satu roka'at baca surat apa gitu kan terus di malam ke-7 di roka'at akhir itu dia bacanya surat al-anam satu surat di roka'at terakhir malam ke-7 dia 23 roka'at 23 roka'at di roka'at ke-20 di malam ke-7 roka'at terakhir baca al-anam surat nah apa sebab bitnahnya sini ada pertegas kenapa disebut bitnah karena dia jenis meyakini bahwasannya itu mustahab mustahab itu ada konsekuensi hukum bahwasannya berarti ini berdasarkan sunnah nabi nabi s.a.w. tidak ada nas satupun yang menyampaikan tentang disunnahkan baca surat di roka'at ke-7 roka'at ke-7 roka'at nah jadi amal itu termasuk bitnah itu kalau dianggap sunnah padahal itu bukan dari salah satu kriteria maka terkumpul perkara-perkara mungkah pertama dia dia meyakini bahwasannya itu mustahab sementara tidak ada nas atau dalil dari syariat dia mengatakan disunahkan demikian baca keraguan atau mungkin ya keraguan kira-kira terhadap orang-orang awam berkait dengan orang-orang mengira kalau malam ke-7 roka'at baca imam aja bacanya begini imam sholat ini baca begini berarti ini sunnah padahal bukan sunnah ini dari perspektif perspektif quran ini yang juga parah memanjangkan roka'at kedua dari roka'at pertama padahal yang sunnah itu kita manjang roka'at pertama secara umum kaedahnya kalau kita lagi baca quran baik roka'at pertama yang paling panjang ini misalnya dia tadi kalau baca al-anam satu surat al-anam itu ada berapa 100 120 pulang lebih lah atas kalau nggak salah 200 100 panjang ya nah dia memperpanjang roka'at kedua sementara roka'at pertama itu mungkin pendek atau nggak sebanyak al-anam ini keliru keliru ini ya ini keliru lalu apalagi gominah at-taqwiru halal makmumin ini juga termasuk adab ya adalah memanjangkan memanjangkan bacaan bagi makmum imam itu harus meringankan bacaan ya imam itu mesti meringankan bacaan itu secara umum ya dan terawih pun walaupun terawih memang disunakan panjang ya tapi ya panjangnya jangan banget kan gitu baca al-anam satu roka'at itu terlalu panjang sekali pada zaman mal-anam awi dulu berjangka panjang bagi zaman sekarang ya kan makanya itu termasuk hal diingkari disitu ada tambahan kalau disini nggak ada tapi ini bagus dan termasuk juga dia terlalu hadromah bacanya itu ngebut jadi dia dia bacanya nggak pakai marotibul kira'at nggak pakai dengan tahkik nggak pakai dengan tadwir nggak pakai dengan hadr di atas hadr jadi kalau hadr misalnya itu sudah cukup hadr atau kalau untuk mendengar syekh sedai itu sudah cukup karena tajwidnya juga terjaga tapi kalau hadr ini baca ngebut kayak baca koran karena ngejar al-anam panjang diakini katanya sunnah dibacalah ngebut-ngebut nah ini yang diingkari nah ini ada pembahasan juga tambah apakah berarti nggak boleh jawabannya boleh kalau nggak diakini sebagai sunnah dan juga lagi-lagi karena ini jamaah kalau jamaah antum nggak mau panjang yaudah jangan maksain misalnya antum pengen baca panjang ini mungkin nanti karena kita mendatati Ramadan Allah membalik Ramadan terawih jadi yaudah sesuaikan dengan kondisi jamaah kondisi kita pengen kayak zaman nabi kita pengen kayak sholat nabi nabi itu sholat baca limajus kakinya ikuti sunnah yang ada itu baru baca al-baqor 10 ayat 10 ayat pada kabur jadi menyesuaikan dengan kondisi jamaah tapi kalau misalnya jamaah pada pengen panjang panjang dan kebetulan halan ketujuh itu baca al-an misalnya yaudah asalkan jangan jantung sunnah ini masalah jadi dipermasalah kalimanoi itu ketika ini desa kebangan nabi kalau kita itu adat kebiasaan orang sini yang baca al-an kebetulan memang al-an itu maksudnya just 7 dan just 8 nanti ada kalau kan biasanya orang pada hataman di terawaitu setuju setuju kebetulan dapat al-an yaudah jangan jaga sunnah dari sabit sallallahu sallallahu begitu termasuk sholat rogoib sholat rogoib mungkin kemarin baru hangat-hangat sholat rogoib di malam nispu syakban malam nispu syakban itu sudah menghidupkan malam itu sudah kita menghidupkan malam dengan ibadah sholat malam dengan pilawah itu banyak pendapat ulang yang mengatakan hal seperti itu tetapi ketika mengkhususkan suatu ibadah sholat rogoib rogoib itu masuk juga ketika di bangarocat diitari mengalami dengan mengkhususkan membaca al-ikhlas berapa kali dalam sholat sholat ada juga sholat al-fiah sholat seribu roka abdimanus syakban ini bid'ah jelas bid'ah jelas bid'ah nah itu termasuk hal yang apa namanya diingkari kalau imam nawawi sang apa sang pakar malam syafi'i jadi ini termasuk musibah ya kalau kita menyatakan itu pada pendapat-pendapat yang syafi'i atau syafi'i diingkari sedikit tapi kalau intinya jangan disantar kepada nabi karena itu permasalahan juga seorang rogoib jadi dianggap sunnah nah ini masalah 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 kalau dianggap sunnah termasuk bid'ah yang seru padangal ini adalah bacaan orang-orang yang bodoh ini lagi-lagi bahasa ini bahasa imam nawawi saya hanya menerjemahkan jadi itu mengingkari dengan keras jadi bacaan orang-orang yang bodoh itu bacaan imam jadi imam ini pada subuh hari jumat subuh hari jumat di sunnah sunnah baca apa surat al-sajadah dan surat al-insan sejadah 30 ayat al-insan 31 ayat nah disitu kan ada sujudi lawa ya disitu sejadah nah ada kondisi tertentu ketika imam itu ada yang membaca dia hari jumat subuh cuma itu baca ayat sejadah tapi bukan surat sejadah nah dan dia kosi'i nazali dia memaksudkan baca surat itu hanya untuk tujuan sujud kan banyak di Al-Quran itu di di White House saja di White House karena beberapa kira berbeda sujudi lawa kalau hafs itu yang saya ingat 15 tempat kan disunahkan baca as-sajadah dan al-insan di dalam subuh hari jumat kebetulan di as-sajadah ada sujudnya lalu sang imam dia ingin baca surat setidak panjangan 30 ayat yang ada jamah bisa kabur jangan baca aja misalnya yang ada setidak di Juz'am ada surat baca itu tujuan baca dia itu apa hanya untuk mendapatkan sujud karena menurut dia sujud di hari jumat itu ada keutamaan ini bid'ah ini bid'ah karena apa kemarin kita pernah bahas apa sebabnya disunahkan baca as-sajadah dan al-insan di surat di hari jumat karena makna surat itu bukan karena sujudnya bukan karena sujudnya di as-sajadah disitu ceritakan ada penciptaan manusia dari 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 rahim bagaimana kebetulan manusia dari tulang daging sampai jadi manusia lalu diceritakan bagaimana sifat-sifat orang beriman yang dia tahajud lalu bagaimana lalasan orang beriman orang kafir nah hari kiamat di al-insan sifat-sifat juga sama ini arti kemakna bukan kepada sujud nah ada sebagian imam yang memaksudkan baca ayat sujud itu karena dikira sujud pada sujudmu itu mempunyai keutama al-fatillah nah ini yang diingkari padahal yang sunah itu apa kata beliau kan sunahnya bacanya apa baca al-islam tanzil di rokat pertama dan juga hal-atta hal-atta ini misalnya hal-atta hal-insani ya begitu ya jadi itu kembali kepada makna jadi kalau menyengaja sujud nah itu ya begitu ini juga kalau baca apa sekarang juga baca buat soalnya agak sulit ya saya lihat aja di makkahnya itu imam-imam ini gak ada yang berani baca asjidah dan kalinsan mereka biasanya bagi dua nah makanya zaman sekarang itu kita bertakwa kepada Allah semampu kalian zaman sekarang mungkin ya karena jamaahnya bukan kayak sahabat Nabi yaudah disesuaikan biasanya kalau saya sih kalau sepuluh Jumat itu ya memang bacanya kasih jadi bagi dua bagi dua namanya percama sekian atau nanti akan berikutnya ganti alinsan jadi untuk apa dua-duanya ini mengamalkan sunnah ini kayaknya untuk zaman sekarang gak bisa totalitas semampu kita tapi terkadang bisa ya terkadang bisa kalau ada jamaahnya juga lagi mau ya baik lanjut masul masul lagi ya sama satu masul lagi masul oh ada yang tanya tadi oh yasin tiga kali ya ini masyur ya di kalangan teman-teman nahdiin memang malam syabat yasin tiga kali selama gini kuncinya gini selama tidak disandar kembali nabi itu tidak masalah ya karena dalil mereka saya pernah lihat dalil teman-teman nahdiin mengambalkan itu apa dalil mereka bagi yasin tiga kali di malam di syabat karena dari mereka ada suatu riwayat yang mengatakan malam yasin itu tergantung niatnya saya ambil yasin itu dibaca tergantung niatnya mau baca yasin karena untuk orang meninggal bisa makanya maksud baca yasin di akal itu gimana yasin pertama kalau gak salah saya lupa ya jadi yasin pertama itu nanti untuk misalnya akhirat yasin kedua nanti jadi ada ada alasan-alasan jadi mereka dalil dari itu baca yasin sesuai dengan niat mereka dan mereka itu yang satu gak menyentai kepada nanti jadi mereka mengambil dalil umum lalu dikemas menjadi amal khusus dan mereka gak mengatakan dari nanti selama yang dikatakan dari nanti ya tidak masalah tidak masalah walaupun saya pribadi gak mengamalkan tapi ya itu kita juga mesti bijak dalam menilai amal saudara-saudara masalah kita tapi yang sifatnya masalah fikir itu kita lihat dulu kalau yang masalah ini yang tadi ada salat wabahif terus juga tadi apa baca al-an-an di rokat terakhir itu memang apa memang itu jelas karena ada keyakinan di sana terhadap pada nabi ini sunnah ini sunnah itu yang jadi masalah jadi memang dalam konteks malam syafi memang banyak amal-amal kesannya bukan dari nabi tapi kok dilegalkan karena memang itu ijtihad dari ulama-ulama mereka yang memang nanti ujung-ujungnya bukan disandarkan kepada nabi gitu tapi disandarkan kepada pendapat ulama mereka masih ijtihad mereka dari pengamasa dari dalil umum harus dijadikan suatu amalan jadi kalau sama ditanya dulu bahasa esen kali ini dari mana dalilnya dalil dikasih tau nih begini-begini karena saya sudah lihat dalil mereka memang kuat dari apa santara mereka tapi kalau mereka bilang ini nabi menyulahkan ini ini yang jadi masalah apa alasan anda membaca esen tiga kali di malam syafi karena nabi mengamalkan wah dari mana dari dalilnya saya tahu itu masalah tapi kalau dia mengatakan ini karena dalilnya ini terus begini pendapat para ulama begini-begini bisa diterima gitu ya jadi nambah konteks tapi ini ada hubungan dengan kuran masalah-masalah yang yang asing hal-hal yang mungkin harus dipertegas untuk dijelaskan min ha anna hu idha kena yak fah aradolahu rihun yang bagi anjumsika anjil kiraati hatta yata kama lah hurujuhat tumya udu ilal kiraati kazar wabidawud wabiduhu an haqaid wabidawud wabidawud oh iya pertama kalau ada orang lagi mau baca quran terus dia orang angin orang angin yang kentut maksudnya yang kentut yang bagi anjumsika anjil kiraati hatta maka maka makanya sempurna kentutnya jadi kentutnya jangan setengah setengah kalau kentutnya totalitas jadi jangan setengah setengah kenapa karena gak enak lagi baca maaf ya misalnya lanjut lagi kalau emang perut lagi mulus sempurna semurna semurna dulu biar bacanya gak nanggung walaupun dalam hukum juga gak apa-apa artinya kalau baca quran tanpa dari mushaf ini kan beda kalau tanpa dari mushaf maka gak masalah baca makruh makruh tapi kalau baca mushaf itu batal karena berhadap kalau lagi gak berhadap sebaiknya jangan begitu lagi ngomong sama orang tiba-tiba tentut gimana kan gak sopan apalagi baca kalam baca kalam Allah tentut lagi sempurna kan sampai habis karena ini adalah aset yang baik kalau dia lagi tata itu dia nguap ngantuk misalnya jadi nguap makanya dia tahan dulu bacanya misalnya am mayat asa alun waw jadi nguap gitu itu itu orang baik sebenarnya kalau di nguap beneran semua disempurnakan totalitas nguap nya totalitas jangan setengah jadi kalau udah nguap baru baca lagi itu adalah karena setan ngantri itu tiket vip masuk murid antep lagi wani ismail wani masuk tiket nih mumpung lagi gratis ini 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 penting ini penting kalau kita lagi baca ayat seperti kalau kita baca ayat yang sifatnya itu tidak layak bagi Allah contohnya mengatakan Allah itu beranak tangan Allah terbelunggu atau Isa anak Allah maka sebaiknya ini kita baca dengan merandahkan suara kenapa karena tidak layak kita seakan-akan mengingkari ayat ini ini kan perkataan orang kafir uzair anak Allah orang Yahudi mengatakan uzair anak Allah orang Masrani mengatakan Isa anak Allah lalu orang Yahudi mengatakan Tangan Allah terbelunggu maksudnya pelit maksudnya kalau pelit itu kiasan maksudnya lakil lalu mengatakan lagi paling parah Allah punya anak ini kan tidak pantas bagi Allah orang kafir kita kalau dibaca beradaan suara kita begini yang pakai lagu-lagu mahkomat ini sebagai diperhatikan jangan baca ini dengan nada tinggi itu seperti itu kita menyetujui kata orang kafir tidak layak kita membaca dengan nada yang seperti menikmati kita kita baca pelan aja pas lagi nada subhanah itu ditinggikan karena kita mengingkari hal tersebut itu adab termasuk adab yang sudah sudah punya lagu yang bagus itu sebaiknya diperhatikan karena ini dari perbuatan ibrahim an-nakhoi perbuatan soalan tabi'in karena menghayati menghayati mana sebaiknya dilakukan al-ahzab ini surat yang sangat masyur kalau para khatib juga akan membaca baca al-ahzab salah satu ayat al-ahzab ini dia kan jangan sanat yang bu'if tapi boleh hidup bu'if saya boleh ambilkan kenapa karena disini perkataan dari ibn Daud apakah kalau orang baca itu kita bisa akan bersalawat makanya sering saya juga sering dengar kalau fatib lagi inna Allah ma'ala iqatar yusallu'na alain nabi sallallahu halai wassalam ini sunnah diperbolehkan kenapa karena keumuman dari kalau kita baca Al-Quran kalau kita ketemu ayat rahmat kita minta doa ketemu ayat istighfar kita istighfar ketemu ayat adab kita minta perlindungan pada Allah ketemu ayat salawat kita bersalawat ini catatan boleh dalam dalam salat boleh dalam salat boleh kita bersalawat asalkan jangan bagi salat khawatir bagian dari Al-Quran cukup dalam hati dan juga termasuk lagi ini sangat doa tapi boleh diamal kalau misalnya apa suara baca suara atin lalu kan ujungnya bacanya bukankah Allah itu sedai baiknya hakim maka kita disunakan baca apa sebagai jawaban kita kita bersaksi tentu dan saya termasuk yang bersaksi Allah itu jadi disunakan kalau baca Al-Attin ayat 8 itu baca setelahnya sebagai reaksi kita baca itu kalau tirmidhi berkata tirmidhi hadil hadid innamayubah bihadap islam anil arabi an adil al-allahu alayus 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 ada rewati menguatkan jadi salah satu kriteria hadis alayus bisa diamalkan apa ada penguat lewatnya penguat itu salah satu penguatnya adalah dalil yang kemarin pernah kita sampaikan kalau kita baca quran disunakan istighfar untuk minta ampun minta pertolongan sama Allah isti'anah masuk ini kita berbolehkan lagi baca quran kita mereaksi boleh terima kasih ada redaksi hadis lain mengatakan, kalau kita baca surat Al-Qiyamah, baca ayat terakhirnya kita jawab bagaimana? bersama dengan bersama dengan atin ya jadi kita bersaksi bahwasannya memang Allah itu kalau di sini, kalau di Al-Qiyamah Allah memang bisa menghidupkan orang mati kalau di atin, Allah sebaik hakim atau kita baca akhir surat Al-Mursalat Al-Mursalat, kita disunahkan baca saya beriman pada kalimat apa? syahadat dan keimanan nah, ini yang ada nasnya, nasnya itu ya walaupun kita sudah sampaikan ini diperbolehkan karena itu bukan berarti harus bisa dibedakan ada kemungkinan sampai Nabi makanya dianggap sunnah kalau kita lagi baca Allah 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 kita akan baca selesai itu kita bertasdih pada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Umar bin Khattab itu kalau baca surat Al-Islam berdasmih tiga al wa alhamdulillah bani mas'ud radiyallahu anam sallat akhara abiyah akhiri bani israel kumma kala alhamdulillah 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 waladah ibu mas'ud diriwayatkan oleh ibu nabi syaibah dalam musanah ibu nabi syaibah bahwasannya ketika beliau baca surat abani israel surat apa? al-isra al-isra sama lainnya surat bani israel ayat terakhirnya gimana? wa qulilhamdulillah illadhi lam yattakhir waladah walam yakul lahu syarikum bilmulki walam yakul lahu waliyyum minallul wakabiru takhira say terakhir al-isra al-isra asal itu baca apa? alhamdulillah illadhi lam yattakhir walada memberikan persaksian bahsanya Allah tidak mengambil anak ya jadi ini termasuk juga disunahkan nanti di dalam sholat tidak boleh tapi ingat keadaan sholat jadi imam yaitu dilirihkan gitu ya alaysallahu bi'ahkamil hakimin jangan alaysallahu bi'ahkamil hakimin bala wa'ana wa'ana ala dha'ika minash syahidin maksud dikira ini imam gimana nama-nama ayat dalam surah atin jadi seperti itu ayat maksud disitu ada tambahan kalau baca terulang 31 kali akan kita memberikan persaksian aman kebillah nah ini yang ada nas gimana yang ada nas boleh-boleh saja misalnya baca alikhlas itu sebenarnya hanya sebagai reaksi kita dalam memahami ayat yang kita baca dan itu tidak menjadi kewajiban artinya sebagai kayak kita kemudian kita ketemu ayat-ayat neraka ayat-ayat surga kita itu kan reaksi kita atas memahami ayat yang kita doang jadi ini yang nas-nasnya seperti ini baca al-kaktin baca al-qiyama al-mursalah al-rahman al-al-isro itu disunakan membaca kalimat-kalimat tersebut baik cukup hari ini baik yang mau tanya silahkan oh ini semuanya Robby Firli sebelum amin ah iya betul ini juga sempat booming membaca Robby Firli sebelum amin al-fatihah saya pernah itu yang jelas saya memang ada pendapat ada mengatakan itu ada mengatakan itu termasuk keumuman dalil yang tadi saya sampaikan jadi kan ayat ketujuknya gimana itu dia memang sebagai reaksi atas ayat tersebut Allah puni saya jangan sampai saya termasuk golongan ada yang begitu ada yang mengatakan saya cek lagi ya tapi secara umum memang boleh asalkan nanti ini dilirihkan Ismail pernah dapetin ini lirih atau dijaharkan kalau dijaharkan jadi masalah ini imamnya itu lirih gitu jadi walet bolin terus robic firli terus amin itu saya cek lagi ya saya lupa emang ada enak enak saya dapet itu nanti saya share jawabannya tapi yang saya tahu biasanya pendapatan mereka itu disandakan dari dalil dalil umum jadi apa namanya yang disunahkan kita mereaksi ada tentu jangan reaksi ini juga saya cek lagi tapi sebenarnya dengan amin pun sudah cukup kita baca amin itu 7 kali itu doa amin itu dari doa dari mana dari ayat 6 dari ayat 7 jadi al-fatiyah itu doa dari ayat 6 dengan amin itu sudah cukup semuanya kalau yang pakai robic firli itu sepertinya karena untuk reaksi saja selama saya juga ada mas dari ulama bukan dari hadis saya cek lagi ya ya sebetulnya kalau misal kita doa di sujud atau di akhir tahiyyat itu bagaimana dari beberapa doa ada yang dari al-quran gitu ya itu masuk kemarin yang kembahasan kalau kita nggak masuk baca quran nggak apa-apa misalnya kita baca di sujud rabbana atina fit dunia hasanah wafil akhir wafil hasanah wakina azab benar itu kan dari quran ya al-baqarah misalnya doa di doa rabbana latu'ah hirna inna sinah wakwa'na dan seterusnya baca doa lagi itu boleh kalau kita ditinggalan kiro'ah jadi untuk doa tidak mengapa sudah lagi kalau tidak ada kita tetap doa kak faro'ah lalu seperti biasa sebentar saya presensi dulu dan dematikan akam subhanahu mamma mabikah syadual lay dan taz yang pada pagi saya selamat 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 Terima kasih.